Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heavens Selamat menyaksikan Bab 176 menyeberangi wilayah utara Yevan dengan jelas mendengar suara, klik, dari tulangnya, tubuhnya hampir cacat, dan dia menderita luka parah yang tak terbayangkan. Putong, jatuh ke aliran gunung, dan dia benar-benar dalam keadaan setengah koma dan setengah sadar, pening. Sebuah sungai yang dibentuk oleh aliran gunung, air terjun, mata air, dan lain-lain, melewati pegunungan yang indah, Yevan naik turun, bergerak mengikuti ombak, dan tersapu ke kejauhan. Sungai ini tidak terlalu deras, dan akan memasuki dataran dalam waktu sekitar satu hari dan menyatu menjadi sungai yang deras. Yevan sesekali terbangun, tetapi dia tidak memiliki kekuatan, dia naik turun di sungai terbuka ini, dan dia merasa setidaknya selusin tulang di tubuhnya patah. Anda harus tahu bahwa tubuh fisiknya sebanding dengan harta karun, tetapi dia masih terluka seperti ini, bisa dibayangkan betapa menakutkannya dia saat itu. Setelah melayang selama tiga hari penuh, kewarasan Yevan berangsur-angsur pulih, tiba-tiba dia menyeringai, dan merasakan sakit yang parah di banyak tempat. Pada saat ini, ketinggian sungai melambat, dan tidak jauh dari sana ada dermaga, dengan banyak perahu di parkir, dan sebuah kota di samping tepi sungai. Bang! Dia dilarikan ke dermaga di tepi sungai dan menabrak perahu besar, seseorang segera menemukannya. Sialan! Sungguh sial! Dipukul oleh orang mati tidak beruntung selama setahun penuh. Orang-orang di atas mengutuk. Dia belum mati, sepertinya masih bernafas. Bangun dan lihatlah. Seseorang pergi ke air dan membawa Yevan ke perahu besar. Mungkinkah itu orang yang kuat di dunia latihan? Bos perahu berkata dengan kagum, mungkinkah dia terluka parah dan jatuh ke sungai? Dia menjangkau laut roda Yevan, berdiri dengan cepat, mengutuk, dan berkata, ini sia-sia, tidak ada fluktuasi kekuatan ilahi. Yang lain berkumpul, mengamati Yevan, dan mulai berdiskusi. Wajahnya rusak, mulutnya bengkok, matanya sipit, satu kakinya panjang dan yang lainnya pendek, dan tubuhnya juga cacat. Aku belum pernah melihat orang yang begitu jelek, setelah kelahiran wanita di tangannya, dan dia tidak akan melepaskannya. Mungkinkah kamu ingin mati demi cinta? Korset ini sangat indah, dan sedikit memalukan untuk dipegang di tangannya. Aku berkata, Li Laosan, bukankah kamu masih menginginkannya? Pria yang sangat jelek, wanita yang disukainya juga tidak akan jauh lebih baik, waspadalah terhadap mimpi buruk. Beberapa orang di dermaga sedang mengobrol dan berbicara. Yevan dengan cepat mengerti bahwa kehampaan telah hancur, tubuh fisiknya terluka parah, dan benar-benar cacat. Untuk pulih, dia perlu menghubungkan kembali tulangnya. Saat ini, dia mungkin benar-benar terlihat seperti monster yang jelek. Bagaimana menghadapinya, sepertinya dia bisa hidup kembali. Lempar ke dermaga dan biarkan dia menjaga dirinya sendiri, bahkan jika kita telah mengumpulkan kebajikan jahat dan melakukan perbuatan baik oba. Bos perahu mengelilingi Yevan dan berkata, kamu tidak bisa menyelamatkannya dengan sia-sia. Bukankah, happy gang, di kota merekrut orang di mana-mana? Menjualnya di sana bisa dianggap membantunya mencari nafkah. Mencari seseorang, apa yang akan kamu lakukan? Orang di sebelahnya bertanya. Dikatakan bahwa dia maju untuk kekuatan besar dan merekrut orang untuk menggali sumber di wilayah utara. Ya Tuhan, wilayah utara, manusia tidak bisa sampai di sana bahkan setelah sepuluh nyawa dan sepuluh nyawa, bagaimana mereka bisa sampai di sana? Para biksu memiliki sarana keluarga abadi dan dapat melintasi kehampaan. Meskipun kita tidak dapat mencapainya, tidak sulit bagi mereka. Yevan ingin berdiri dan langsung pergi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata mereka, hatinya tiba-tiba tergerak dan dia tidak bangun. Jelek, kamu baik-baik saja. Bos kapal menurunkan tubuhnya dan bertanya. Tidak apa-apa, istirahat saja selama beberapa hari. Yevan secara alami ingin bekerja sama. Mendengar ini, bos kapal sangat puas dan berkata, beri dia sesuatu untuk dimakan, lalu kirimkan ke geng bahagia. Geng gembira hanyalah sebuah sekte kecil, lebih rendah dari Gua Lingsu, tetapi merupakan raksasa di kota seperti itu. Daerah ini dekat dengan tanah suci cahaya dan semua sekte terikat padanya. Status geng gembira jauh. Tidak cukup, itu adalah sekte terendah, dikendalikan oleh sekte-sekte yang melekat pada tanah suci fluktuasi cahaya. Mengapa semua orang dikirim ke sini? Kita membutuhkan tenaga kerja yang kuat, bukan cacat seperti itu. Anggota geng gembira sangat tidak puas setelah melihat penampilan Yevan. Dia sangat kuat, dan dia pasti tidak cacat. Jika kamu tidak percaya padaku, biarkan dia mengangkat batu untuk melihatnya. Bos kapal meminta maaf. Yevan mengangkat batu besar dengan sangat kooperatif, berjalan beberapa langkah sebelum melemparkannya ke tanah, dan dia ditinggalkan seperti ini. Lima hari kemudian, geng bahagia mengirim dia dan ratusan orang ke sebuah tempat yang disebut sekte, Jade, Su. Periksa dengan hati-hati dan jangan mencampur adukan biksu. Kami memimpin orang untuk menggali sumber, bukan membantu orang melewati kehampaan. Jika terjadi kesalahan, tidak ada yang mampu membelinya. Yusus terikat pada tanah suci bangun untuk melayaninya. Seorang lelaki tua memegang jarum giok dan membiarkan Yevan dan yang lainnya menembak satu demi satu di depan gunung satu persatu, menusuk posisi lunhai. Bagus sekali, tidak ada kekuatan suci. Pria tua itu menganggup puas. Namun, itu tidak berakhir di situ. Selanjutnya, lebih dari selusin orang tua maju dan memeriksa dengan cermat belasan kali sebelum mengizinkan ratusan orang ini lewat. Ini adalah untuk memilih orang untuk Holy Land of Shocking Light, jadi mereka secara alami tidak berani ceroboh. Dalam beberapa hari terakhir, Yevan mempelajari banyak informasi. Di wilayah utara, kelahiran sumber dewa yang tak tertandingi mengejutkan tanah air timur. Banyak kekuatan yang kuat tidak dapat menahan diri. Mereka datang ke tanah utara, mendukung perwakilan mereka, dan menggali tambang sumber di area di mana sumber dewa berada ditemukan. Sejak bertahun-tahun yang lalu, berbagai tanah suci dan keluarga kuno telah memasuki wilayah utara dan semuanya memiliki tambang sumbernya sendiri. Kali ini, tambang kuno itu gelisah di masa-masa awal dan senyuan lahir di tempat lain yang membuat mereka lebih memperhatikannya. Sumbernya, sangat misterius, terbentuk sebelum zaman kuno dan bahkan dapat ditelusuri kembali ke awal permulaan dunia, terkubur di dalam bumi. Sulit bagi para bikhu untuk menemukannya, karena sumbernya ditutupi oleh kulit batu yang aneh. Bahkan seorang bikhu tidak dapat melihat melalui kulit batu ini. Hanya ketika ditambang dapat ditentukan apakah ada sumbernya. Sama seperti zamrut di sisi lain langit berbintang, ketika ditutupi oleh kulit tua, semua jenis instrumen presisi tidak dapat dieksplorasi, hanya dengan membelah kita dapat mengetahui apakah ada hijau. Selain itu, saat menggali sumbernya, terkadang terjadi berbagai hal jahat, seperti terungkapnya makhluk misterius yang telah lama tertidur, atau luapan roh jahat sebelum dinas timming. Oleh karena itu, hanya sedikit biksu yang secara pribadi menggali sumbernya. Meskipun orang-orang biasa yang direkrut ini tahu bahwa tidak aman pergi ke Norton Territory untuk menggali sumber, mereka tidak dapat menahan godaan koin emas. Yevan sekarang di blokir oleh Lunhai dan kekuatan sucinya kering. Jika dia tetap di daerah ini, tidak ada jalan keluar. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan mengambil kesempatan ini untuk pergi ke wilayah utara. Saat ini, banyak tulang tubuh yang cacat, bahkan tulang pipi dan tulang rahang bisa dikatakan cacat total. Betis kirinya malah patah menjadi tiga bagian, kaki kirinya sepertinya agak pendek, begitu pula di tempat lain, tubuhnya hampir cacat. Vitalitasnya sangat kuat, tetapi dalam lima atau enam hari, tulang yang patah sudah sembuh. Namun, karena tidak ada koreksi, setelah tulang-tulang itu disambung, bentuknya sudah tidak berbentuk lagi, jadi bagaimanapun dilihat, tetap terlihat jelek. Yevan sengaja melakukan ini, hanya setelah tiba di Norton Territory, dia akan bergabung kembali dengan tulang. Saat ini, dia membutuhkan penampilan seperti itu. Setelah tinggal di Usumen selama tujuh atau delapan hari, mereka memeriksa berulang kali dan memastikan tidak ada kelalaian sebelum mengirim Yevan dan yang lainnya ke Holy Land of Shocking Light. Setelah menempuh jarak yang jauh, orang-orang dari Usumen turun dari awan dan memimpin ratusan orang dengan berjalan kaki. Yevan sangat terkejut, tepat di depannya, awan mengepul dan awan naik, dan semua gunung melayang di langit dan paprika tidak duduk di tanah sama sekali. Setiap gunung megah, ada yang dikelilingi awan ajaib dan ada yang dikelilingi kabut warna-warni, seolah-olah sudah ada sejak awal dunia, mengungkapkan nafas zaman kuno. Sekelompok udik, aku benar-benar belum melihat dunia. Seorang biksu muda menggoda, sebenarnya dia juga terkejut di dalam hatinya dan berkata, itu hanya sudut tanah suci dan itu bahkan lebih misterius dan luar biasa di bagian terdalam. Semua jenis kuil prasejarah dan bahkan kota dewa berdiri di atas awan dan tidak pernah jatuh. Manusia dibai yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, semuanya tercengang dan disebut negeri peri, bahkan ada yang langsung berlutut. Di depannya, kecemerlangan bersinar dan beberapa sosok bergegas ke arah mereka dan orang-orang dari tanah suci yang mengejutkan datang di depan mereka. Mengambil seorang pria paruh baya sebagai pemimpin, beberapa pria dan wanita muda mengikuti dan mendarat di tanah. Yevan berkata bahwa dia tidak gugup, itu tidak mungkin, tetapi dia harus mengambil risiko karena dia tidak memiliki cara untuk bertahan hidup di wilayah selatan. Untungnya, di Holy Land of Waving Light, tidak ada yang mengenalnya kecuali orang suci itu. Dia merasa bahwa tidak mungkin bertemu dengan orang suci yang berfluktuasi secara kebetulan seperti itu. Orang-orang dari sekte yuksu bergegas maju dengan sikap rendah hati dan memberi hormat, pria paruh baya itu melambaikan tangannya untuk membuat mereka berdiri. Sepotong kecemerlangan menyelimuti ratusan orang dan energi aneh berfluktuasi dan butuh seperempat jam sebelum kecemerlangan memudar. Pria paruh baya itu menganggup dan berkata, tidak masalah, mereka semua tidak memiliki kekuatan ilahi. Mendengar dia mengatakan ini, saudara Ye menghela nafas lega, tetapi hatinya juga tenggelam. Feng Sian Sanjing begitu menakutkan sehingga doanya kekuatan untuk sementara mengering bahkan biksu yang kuat tidak dapat melihatnya, dapatkah mereka pulih? Dengan lambayan lengan bajunya, biksu paruh baya itu segera menutupi langit dan matahari dan membawa ratusan orang ke dalamnya. Ratusan manusia berteriak, teknik rahasia ini membuat mereka ketakutan. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum mereka melihat matahari lagi dan muncul di sebuah pulau besar yang menggantung di langit. Sekitarnya, kabut berkabut dan awan bergelombang. Samar-samar terlihat banyak gunung yang melayang di kejauhan, megah namun indah, bisa disebut megah. Ini adalah Yao Guang. Apa yang bisa kamu lihat hanyalah sebuah sudut. Itu sangat megah dan megah. Tidak heran itu dipuja sebagai tempat suci. Taishuan cukup besar, tapi itu benar-benar tak tertandingi. Ye Fan menghela nafas dalam hatinya. Dia benar-benar ingin tahu betapa megahnya berbagai kuil kuno di kedalaman tanah suci Shocking Light dan bahkan lebih ingin melihat kota Tuhan yang tidak akan pernah jatuh. Namun, dia tidak dapat memenuhi keinginannya, saat ini dia hanyalah manusia biasa yang akan menggali sumbernya. Tiba-tiba, ekspresi Ye Fan membeku dan seorang wanita mendarat di pulau raksasa terapung ini dengan penampilan perih, sangat familiar. Mengenakan gaun biru, dia terlihat seperti teratai putih bersih yang bergulung dengan tetesan embun dan seperti teratai salju segar di gunung salju memberi orang perasaan segar dan alami. Mo Unting Wei Ye Fan sangat terkejut, dia melihat teman lamanya. Wei Wei lahir di Gua Lingsu dan dialah yang membawa Ye Fan, Pang Bo dan lainnya keluar dari hutan di luar tanah terlarang kuno. Dikatakan bahwa dia sangat berbakat, yang jarang terjadi dalam seribu tahun, Lingsu Dong Tian tidak ingin menunda bakatnya, jadi dia mengirimnya ke Tanah Suci Cahaya Gemetar. Tidak ingin bertemu lagi hari ini, Ye Fan menoleh ke samping, tidak ingin ditemukan olehnya. Kakak senior Ya Osi kembali, dia tampaknya menderita kerugian besar di luar waktu ini dan dia terluka parah. Kata seorang murid dari Tanah Suci Cahaya. Kakak senior Ya Osi akan segera pergi ke wilayah utara. Bei Wei sedikit membuka bibir merahnya, melirik Ye Fan dengan sengaja atau tidak sengaja, lalu berjalan pergi perlahan. Di depan, berkabut dan kabur, sebuah gerbang peri berdiri di depan dan semua manusia harus melewati tempat ini untuk diperiksa lagi. Selain ratusan dari mereka, masih ada ribuan orang yang menunggu di sini, semua orang lewat satu per satu dan tidak ada yang tidak terduga terjadi yang membuat Ye Fan menghela nafas lega. Aku punya sesuatu untuk pergi ke Norton Territory dan kebetulan aku membawa sekelompok orang hari ini. Di tengah pulau, ada platform tinggi yang seluruhnya terbuat dari batu giyok hitam dan seorang lelaki tua di singgi berdiri di atasnya dengan beberapa murid muda di belakangnya. Selamat kepada penatua tertinggi. Wei Wei dan yang lainnya memberi hormat dari hadirin. Geser. Lelaki tua di singgi melambaikan lengan bajunya yang besar dan memasukkan ribuan orang ke dalam lengan jubahnya. Setelah itu, teras wanyu bersinar dan gerbang domain terbuka. Dia melangkah masuk dan orang-orang muda itu mengikuti. Ye Fan menghela nafas lega setelah dibawa ke lengan baju penatua tertinggi dari tanah suci cahaya gemetar dia akan memasuki wilayah utara dan kali ini dia akhirnya meninggalkan wilayah selatan. Bab 177, Tanah Berdarah Keheningan mutlak tidak ada waktu berlalu tidak ada kecemerlangan yang muncul dalam kehampaan yang gelap luar biasa sunyi. Seolah terburu-buru dan seperti 10 nyawa dan 10 nyawa perjalanan aneh ini akhirnya berakhir membuat orang merasakan aliran waktu. Kekosongan terbuka dan penatua tertinggi dari tanah suci cahaya melangkah keluar diikuti oleh beberapa murid muda berdiri dengan hormat di samping. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, kabut abu-abu memenuhi udara, teknik rahasia terungkap, dan ribuan orang jatuh ke tanah dan keluar dari lengan bajunya yang lebar. Sudahkah Anda datang ke Northern Territory? Semua orang gugup dan menantikannya. Yevan sedikit bersemangat dan akhirnya datang ke ujung lain dari Wasteland Timur. Kehidupan baru akan segera dimulai. Daerah macam apa ini? Melihat sekeliling, itu benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan, tidak ada bunga brokat, tidak ada orang yang ramai, tidak ada tumbuhan yang hidup. Tanahnya gersang, tanah merah, bebatuan coklat kemerahan, gersang dan sepi. Tanah tanpa batas itu sangat kosong, tanpa tanda-tanda kehidupan, hanya beberapa gunung berbatu yang tersebar di Cakrawala. Ini adalah tanah tandus, tanpa vitalitas, tidak ada tempat tinggal manusia, dan tak bernyawa. Ini Northern Territory? Bukankah kamu bilang tempat ini penuh dengan emas, mutiara, dan batu giyok, ini? Kami ingin tinggal di tempat seperti itu? Butuh 10 tahun penambangan lokal sebelum kembali ke wilayah selatan. Ya Tuhan, pada saat ini, ribuan orang tercengang, seperti atempat dingin di Gobi, dan pikiran buruk muncul di hati setiap orang. Penatua tertinggi dari Wafing Light Holy Land mengerutkan kening, dan berkata, bukankah sekte yang mengirimu ke Wailing Light Holy Land memberitahumu tempat seperti apa itu? Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka katakan, kami tidak pernah pikir itu akan dengan cara ini, itu hanyalah tempat di mana tidak ada burung liar yang akan mendarat. Wilayah utara adalah seperti ini. Tetua tertinggi tanah suci Shaking Light, Gu Jingwu. Dibandingkan dengan daratan yang luas, dapat dikatakan bahwa populasi di sini jarang, tidak ada orang untuk ribuan mil, dan sebagian besar tempat tandus. Sukses juga sumbernya, kegagalan juga sumbernya, zat misterius ini memadatkan esensi kehidupan, dan sepertinya telah menyedot aura seluruh Northern Territory. Empat kata, orang luar biasa dan bakat luar biasa, hampir tidak memiliki persimpangan dengan Northern Territory. Ada juga sebuah oasis di Northland, tetapi dibandingkan dengan wilayahnya yang tak terbatas, itu benar-benar tidak berarti. Ada banyak sumber daya di sini, dan orang tidak khawatir tentang makanan dan pakaian, tetapi juga karena sumber daya itulah perjuangan hidup dan mati biasa terjadi. Oleh karena itu, sebagian besar tanah suci utama menggali tambang sumber di Northern Territory, dan sebagian besar membawa orang dari daerah masing-masing. Sumber yang berharga bagi para biksu adalah koin emas bagi manusia, yang mengarah ke bandit yang merajalela di sini, tidak hanya penduduk setempat, tetapi juga pasukan dari seluruh tanah air timur. Untuk memperbutkan sumber bijih, pertarungan dan aliran darah ke sungai, ini adalah hal yang paling umum. Secara umum, Northern Territory berantakan. Tanah tandus ini terkenal di seluruh dunia, sehingga ditakdirkan untuk menjadi kacau dan berdarah. Penatua tertinggi dari tanah suci Yaoguang berjalan maju dengan berjalan kaki, meninggalkan serangkaian jejak kaki di tanah merah, dan ada hembusan angin dan guntur, dan tiba-tiba sosoknya menghilang di depannya. Tanah berguncang sebentar, dan gunung serta sungai tampak bergerak ribuan orang tidak bisa diam, dan banyak yang jatuh ke tanah, semuanya menunjukkan kepanikan. Di depan, pemandangan berubah drastis, banyak rumah batu yang ditumpuk dengan batu muncul di hamparan tanah yang luas, beberapa sosok muncul, dan ada tambang sumber satu demi satu. Area ini ditutupi dengan pola dao yang dalam, memadatkan kekuatan gunung, sungai, dan bumi, menjaga area sumber tanah suci cahaya gemetar, dan menutupi semua yang ada di dalamnya. Ribuan manusia, mau atau tidak, tidak punya pilihan setelah mereka tiba di Northern Territory, mereka hanya bisa berharap 10 tahun akan berlalu lebih awal, mendapatkan koin emas yang cukup, dan kembali ke Southern Territory untuk menikmati kekayaan yang diperoleh dengan 10 tahun masa muda. Dengan kedatangan begitu banyak orang, ada masalah akomodasi, makanan, DLL, tetapi semua ini diatur oleh personel khusus, penatua tertinggi tanah suci cahaya gemetar menghilang begitu dia tiba di sini. Area pertambangan di wilayah utara tidak ada habisnya, namun jika menyangkut area produktif, itu adalah area di sekitar tambang kuno. pada masa awal, dengan pusatnya memiliki radius 100 ribu mil dan dibagi rata dengan tempat suci utama. Tambang kuno di masa-masa awal adalah salah satu dari tujuh zona terlarang kehidupan di kehancuran timur, terletak di bagian terdalam dari area ini, dikelilingi oleh area sumber dari tempat-tempat suci utama, tetapi tidak ada kekuatan besar yang berani menjelajahinya. Dia. Di tahun-tahun yang lalu, terlalu banyak hal buruk terjadi di tambang kuno itu, dan satu demi satu guru suci pergi dan tidak pernah kembali, jadi tidak ada yang berani memikirkannya lagi. Itu telah menjadi tanah tak menyenangkan yang legendaris. Di wilayah utara, meskipun tambang kuno Taichuhu adalah yang paling misterius dan menakutkan, jika Anda tidak memprovokasi, tidak akan ada masalah. Untuk tanah suci, yang paling berbahaya bagi Isatu adalah para bandit itu. Tanah utara penuh dengan belatung, bandit, dan pertumpahan darah setiap hari, ini benar-benar kekacauan. Bajingan yang kuat datang dari seluruh desolasi timur, dan bahkan ada gelandangan dari Zongshou dan Beimo, mereka semua datang ke sumbernya, membentuk kekuatan yang menakutkan. Tempat-tempat suci pun tidak bisa duduk santai, dan daerah sumbernya juga terancam di jarah. Ini tidak berlebihan. Beberapa bandit besar sangat menakutkan, dan kekuatan mereka sebanding dengan para tetua tanah suci. Mereka datang dan pergi tanpa jejak, dan sulit untuk menangkap mereka. Di Norton Territory, ada 13 bandit yang paling terkenal, masing-masing memimpin sekelompok orang kuat, yang secara serius mengancam keselamatan daerah sumber tanah suci. Tanah suci utama telah dikepung dan ditekan berkali-kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan 13 bandit melarikan diri dalam satu pukulan, dan sulit untuk menemukan jejak mereka. Bunuh. Tiba-tiba, suara gemuruh meledak, mengguncang langit. Sepertinya membuktikan bahwa wilayah utara penuh dengan darah dan perang. Segera setelah ribuan manusia memasuki area sumber tanah suci cahaya gelombang, sebelum kekuatan langit dan bumi yang dipadatkan oleh Daorune ditutup kembali, sekelompok tentara surgawi membunuh mereka. Tidak lebih dari 70 atau 80 penyusup yang masing-masing menunggangi binatang buas dengan baju besi tebal dan raungan binatang itu terdengar hingga puluhan mil dengan aura pembunuh. Ini adalah sekelompok satria yang kuat dengan darah di sekujur tubuh mereka, tidak perlu berpikir bahwa mereka telah membunuhinya dan mereka telah mengumpulkan niat membunuh yang tak terbayangkan dan darah tetap melekat pada mereka. Ribuan manusia ambruk di tanah di tempat, benar-benar terangsang oleh niat membunuh, menggigil sampai ke tulang, membuat mereka gemetar, tidak bisa berdiri di tanah sama sekali. 70 atau 80 binatang buas meraung, kuku besi mereka menghancurkan langit dan mereka semua bergegas masuk. Di tengah adalah seorang pria paruh baya yang tampaknya tidak berusia 30-an, duduk di atas seekor binatang buas dengan pakaian besi yang bersinar di sekujur tubuhnya, dia sangat kuat. Dia memegang 18 bendera besar di tangannya dan suara berburu sepertinya menghancurkan dunia setiap tiang berwarna merah seperti darah dan roh jahat membubung ke langit seolah meminum darah makhluk hidup yang tak ada habisnya. Kiang, kiang, kiang. Dia melemparkan tiga bendera berwarna darah ke tanah satu demi satu tiang bendera jatuh ke tanah seperti pilar yang menopang langit darah melonjak ke langit. Pola dao di bumi tiba-tiba gagal, tren umum dunia berhenti, terputus, dan tidak dapat menutupi tempat ini. Semua karena tiga panji berdarah memasuki tanah. Mempersiapkan. Satria ini semuanya sangat kuat, seperti kedatangan surga, memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Mereka lewat seperti semburan baja dan langit bergemuruh. Siapa yang masuk ke tanah terlarang yaoguang saya? Para biksu dari tanah suci yaoguang bergegas ke langit, menghalangi jalan mereka, demi tiga lelaki tua, semuanya berkulit putih dan mata mereka seperti kilat. Aku, Jiang Yi, ada di sini, siapa yang berani menghentikanku? Pria parubaya di tengah duduk di atas binatang suani, pakaian besinya bersinar dingin, dan 15 bendera berwarna darah ditanam di belakang punggungnya, meledak seperti lautan fluktuasi teror. Dia seorang diri mengeluarkan bendera besar dan bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat, sinar matahari tidak dapat mengimbangi kecepatannya, hanya bayangan yang bisa dilihat. Bandit ke sembilan, Jiang Yi. Para biksu di tanah suci cahaya gemetar sangat terkejut, dan ketiga lelaki tua itu bahkan lebih terkejut. Kemurkaan legendaris ini begitu berani sehingga dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Spanduk berwarna darah itu terguncang dengan keras, dan selusin biksu di belakang tiga lelaki tua di tanah suci Shocking Light semuanya menjerit dan pingsan di tempat. Berkas darah berkumpul menuju bendera besar dan lebih dari selusin mayat jatuh ke langit. Jiang Yi, kamu awalnya adalah anggota keluarga kuno, mengapa kamu begitu kejam? Ketiga lelaki tua itu bertanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Jiang Yi datang berlari kencang seperti binatang buas, duduk dan meraung seperti binatang buas, dan Panji berdarah di tangannya menusuk ke depan seperti tombak. Ketiga lelaki tua itu bertarung bersama, dan salah satu dari mereka mengorbankan alu yang berharga, yang sebesar gunung, meledak dengan cahaya ilahi dan menekan ke bawah. Kaca Bendera berwarna darah itu tak terkalahkan, dan tiang bendera itu seperti ujung tombak paling tajam, menghantam aluh harta karun besar seperti bukit, menyebabkannya hancur di tempat. Ini. Pria tua itu meninggalkan bayangan dan dengan cepat melangkah mundur. Sangat disayangkan bahwa itu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Jiang Yi sama sekali, spanduk berdarah menembus kehampaan dan langsung menembus selebritas itu. Ti. Jiang Yi bergetar dan lelaki tua di bendera besar itu terkoyak dan beberapa sutra darah tenggelam ke permukaan bendera. Kamu. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga kedua lelaki tua di sampingnya tidak punya waktu untuk menghentikannya. Pergi dan temani dia. Jiang Yi mengibarkan bendera besar dan bendera berwarna darah itu berdengung. Bang, bang, kedua selebritas itu pingsan di tempat dan mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Ini adalah gambaran yang mengejutkan Jiang Yong tak terbendung dengan bendera besar yang memaksa Tian Yu. Binatang Suani tempat dia duduk meringkik dengan keras, langit bergolak dan aura pembunuh menyebar ke seluruh lapangan. Bandit ke sembilan satu 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 Jiang Yi. Dua tetua tertinggi bergegas dari jauh dan salah satunya adalah lelaki tua yang melintasi kehampaan dan membawa Yevan dan yang lainnya ke sini. Kamu adalah keturunan langsung dari keluarga kuno yang sunyi, tetapi kamu bersedia untuk merosot dan menjadi bandit besar. Mengapa begitu? Tanya seorang penatua tertinggi dari tanah suci Yaoguang. Setelah kakak laki-laki saya Jiang Zhe meninggalkan keluarga Jiang, saya benar-benar meninggalkan keluarga. Jangan menyebutkan identitas ini kepada saya lagi. Mata harimau Jiang Yi berkilat dingin. Bagaimana dengan Anda dan keluarga Shan? Kami tidak peduli, mengapa Anda merampok area sumber tanah suci Yaoguang saya? Ya, mempertaruhkan tanah itu? Yevan terkejut, nama Jiang Zhe bukan orang asing baginya, dia adalah seorang jenius dari keluarga Jiang. Untuk beberapa alasan, dia meninggalkan keluarga Jiang dan meninggal di negara asing, dan Xiao Ting Ting adalah keturunannya. Bang. Spanduk berdarah mendarat, tertancap di tanah, dan meledak, mencapai ratusan kaki seperti pohon kuno yang menjulang tinggi, menutupi semua orang dengan darah. Aku tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah, kalian berdua bajingan tua bisa pergi. Jiang Yi, preman ke-9, melambai keksatria di belakang dan berkata, ambil sumbernya, dan aku akan menghentikan dua bajingan tua ini. Ke-14 panduk berwarna darah di belakangnya membubung ke langit, berdiri di bawah langit seperti pilar yang menopang langit, menyelimuti dua tetua tertinggi di tanah suci cahaya gemetar di belakang, lusinan kavalri besi meraung lewat, mengguncang langit seperti banjir Yevan tidak bisa ditenangkan, tambang kuno di masa-masa awal. 13 bandit, keluarga yang baik dan tanah suci Yaochi tampak sangat dekat. Bab 178, 14 bendera berwarna darah bergetar, menutupi langit dan matahari, seperti permulaan langit dan bumi, dan kekacauan serta kabut menyelimuti langit sepenuhnya. Dua tetua tertinggi dari tanah suci cahaya bergegas ke kiri dan ke kanan, tetapi sulit untuk keluar dari area berdarah ini. Panji berkibar, setiap tiang setinggi 100 kaki dan setiap kali diguncang, lampu pedang akan meledak, tak terkalahkan dan ujungnya luar biasa. Jiangyi, basis kultifasimu telah mencapai tingkat ini, hanya senyuan yang berguna untukmu dan sama sekali tidak ada artinya menjarah wilayah sumber Yaoguangku. Seorang penatua tertinggi dari tanah suci Yaoguang baru saja mengatakan ini dan berkata, cahaya pedang yang tajam menyinari langit seperti pancaran listrik melintasi langit dan memotong sudut lengan bajunya sekaligus. Net. Dia tampak jelek. Saya dapat menukar sumber daya dengan apa yang saya butuhkan, kata Jiangyi dengan tenang, duduk di atas binatang suani, menggerakkan tangannya perlahan. 14 panduk berwarna darah bergetar hebat seperti banjir dan dengan cepat berubah arah. Tangan Jiangyi tampaknya memiliki kekuatan sihir yang tak ada habisnya meskipun gerakannya lambat, paksaan yang menakutkan membuat jantung seseorang berdebar, gemetar dengan 14 bendera. Bang. Voidriot, seperti roller besar, bergemuruh di langit dan dua Supreme Elder dari tanah suci cahaya semuanya mengubah warna mereka. Sekuat mereka, seperti rumput bebek di lautan yang mengamuk, bergoyang di langit, tidak bisa diam. 14 bendera berwarna darah bergetar hebat dan berdentang keras, mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan dapat merobek langit, suasananya megah. Fantasi. Kedua tetua tanah suci Yaoguang terkejut. Jiangyi, gerakan tangannya menjadi semakin lambat, tetapi energi yang dilepaskan menjadi semakin menakutkan. Tangan itu ajaib dan langit bergetar karena dia dan kehampaan terus-menerus runtuh di bawah kekuatan magis ini, 14 panji itu seperti 14 dewa darah dengan kekuatan yang luar biasa. Bang. Seorang tetua di tanah suci cahaya ceroboh, setengah dari pakaiannya langsung dihancurkan oleh bendera besar, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya bergetar beberapa saat. Luo sebenarnya telah mengolah delapan dewa keluarga ji yang ketingkat seperti itu. Ini diluar dugaan kedua tetua tanah suci Yaoguang. Kekuatan terpesona dan brute adalah kekuatan ilahi tingkat atas dari pengontrol yang memiliki sifat magis setelah dikembangkan hingga puncaknya, tidak ada yang tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dihentikan. Teknik rahasia tertinggi ini adalah keterampilan unik dari kitab suci kuno keluarga jiang, seperti Void Mahamudra keluarga ji, itu adalah teknik rahasia puncak dari kitab suci kuno masing-masing. Tangan jiangyi semakin lambat dan lambat dan akhirnya hampir mandek di udara, tetapi itu bahkan lebih menakutkan seolah-olah delapan dewa benar-benar menggunakan kekuatan mereka. Sepotong langit ini, seperti rawa, juga seperti medan kekuatan magis, membuat kedua tetua tanah suci Yaoguang bergerak semakin lambat dan mereka akan terikat di sana. Dan empat belas bendera dengan api berdarah mendorong mereka berdua lebih dekat dan ruang menjadi semakin kecil. Bang menunjukkan keterkejutan. Aku khawatir mereka tidak akan bisa membunuh kita, tapi mereka tetap saja harus menyelamatkan hidup mereka. Keduanya tampak kedinginan, kata-kata mereka rendah, dan jiangyi zhen memuntahkan darah yang membuat mereka sulit untuk tenang. Bunuh aku? Datang dan cobalah! Jiangyi duan duduk diam di atas binatang suani dan mulai menggerakkan tangannya lagi. Pada saat yang sama, dua tetua tanah suci Yaoguang, yang satu mengorbankan labu emas ungu dan yang lainnya mengorbankan lonceng tembaga, semuanya tergantung didi atas kepala, garis-garis warna keberuntungan menggantung, menutupi mereka seperti payung tirai, meskipun. Cahaya pedang yang bergetar dari empat belas bendera menyilaukan, sulit untuk mendekati mereka saat ini, dan mereka tidak dapat dipotong ke samping. Tiga yang kuat selama duel, langit tiba-tiba meledak. Seperti bima sakti yang turun, sangat indah, dan atmosfer yang merusak membanjiri di sana. Bagian depan tanah terpengaruh, tetapi ada bendera besar yang ditanam di tanah dan bebatuan yang mengalir hingga ratusan kaki, dan sinar darah mengalir keluar, menutupi ribuan manusia, dan tidak ada yang terluka. Fantasi Yevan menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri, dia memikirkan beberapa catatan dalam buku, catatan sejarah tujuh buku Zen. Kedalam para dewa, yang satu adalah Tuhan Allah, dan kuil itu selaras dengan surga. Yang lainnya adalah tuan tanah, dan langit penuh dengan keteduhan. Kuil itu harus berada di bawah gunung yang tinggi atau di atas bukit, dan hidup disebut distorsi. Yang ketiga adalah penguasa tentara. Tidak lama kemudian, binatang aneh mengaung, puluhan pengendara bergegas maju, dan anak buah Jiangyi kembali dengan muatan penuh, menjarah banyak sumber daya. Boom! Louyi mengedarkan kekuatan delapan dewa, dan menjabat tangannya dengan keras di kehampaan, menjatuhkan kedua tetua itu kembali ke tempat. Ayo pergi! Dia dan para ksatria membubung ke langit, dan empat belas panduk berwarna darah menahan kedua tetua, mencegah mereka mengejar. Di tanah, total empat bendera naik dari tanah dan pergi satu demi satu. Pada akhirnya, empat belas bendera di belakang juga menutupi matahari dengan darah, menembus langit dan menghilang. Kedua tetua agung mengejarnya dan menolak melepaskannya. Pada saat yang sama, suara pembunuhan terdengar dari langit dan bala bantuan dari tanah suci Yaoguang telah tiba. Mengelilingi tambang kuno di masa-masa awal, dengan radius 100 ribu li, terbagi rata oleh berbagai tempat suci di wastelan timur tanah suci cahaya gemetar memiliki beberapa area sumber di sini yang semuanya dikunci oleh para master. Sangat disayangkan bahwa Jiangyi telah bersiap untuk waktu yang lama dan membuka pintu domain dengan satu pukulan dan jejaknya benar-benar hilang. Pada akhirnya, tetua tertinggi tanah suci Shocking Light tidak berhasil dan wajahnya sangat jelek. Yevan terdiam-diam-diam, kemarahan ke-13 terlalu sombong, bahkan berani merebut tanah suci. Faktanya, masing-masing dari 13 bandit memiliki asal-usul yang tidak biasa, termasuk seorang pria kuat dari Limbah Timur yang melarikan diri dari tanah suci, seorang pria kuat yang mengembara ke sini dari Zongzhou, dan seorang raksasa yang melarikan diri dari Gurun Utara. Kekacauan ini berlalu dengan cepat, dan ribuan manusia yang baru tiba dipisahkan dan didistribusikan ke berbagai daerah di daerah sumber ini. Meski baru pertama kali datang ke sini, sulit untuk memberi orang rasa kebaruan, kehancuran adalah nada abadi. Rumah-rumah batu rendah, tanah dan bebatuan coklat kemerahan, area penambangan, tak bernyawa, tak bernyawa, orang-orang penambang itu tanpa ekspresi, bekerja dengan cara yang membosankan, keluar masuk tambang, dan mengangkut mereka keluar. Pendatang baru reaksi apapun, seperti kehilangan jiwa. Banyak orang merasa kagum, apakah ini gambaran masa depan mereka? Pekerjaan monoton, diulang hari demi hari, menjadi mati berjalan. Dalam tiga hari, Yevan belajar banyak. Mengumpulkan sumber daya pada hari kerja bukanlah apa-apa, ini hanya masalah tenaga fisik, tetapi begitu sesuatu yang jahat terjadi ditambang, itu akan sangat berbahaya, apalagi manusia, bahkan biksu yang kuat pun hampir tidak dapat bertahan. Hanya sedikit orang yang dapat hidup selama 10 tahun, dan sangat sedikit orang yang kembali ke wilayah selatan dengan membawa banyak koin emas. Yevan mengerutkan kening, jalan di sekitarnya tertutup rapat, dan dia terisolasi dari dunia luar. Dia hanya bisa pergi selama periode khusus. Jika dia ingin melarikan diri, dia mungkin perlu menghabiskan banyak usaha. Dia tidak terburu-buru, tempat ini benar-benar tanah harta karun, ada batu asal yang terkubur di bawah tanah, jika bisa dikumpulkan dan digunakan untuk penanaman, pasti akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Di daerah ini, satu-satunya hal yang dia takuti adalah memasukkan orang suci satu per satu, jika Yawsi datang ke sini, itu akan menjadi bencana besar. Memikirkan korset di lengannya, dia tiba-tiba tertawa. Jika Anda ingin datang ke Syaking Saintes yang bermartabat, bahkan jika Anda datang ke Northern Territory, Anda tidak akan memasuki area penambangan yang berdebu, pasti ada hal penting lainnya. Yevan mematahkan tulangnya sendiri dan dengan menyakitkan memperbaiki tulangnya sendiri, banyak bagian yang cacat dan perlu disambungkan dengan benar. Kakekmu, aku sakit sampai mati. Di tengah malam, Yevan memamerkan giginya dan meluruskan semua tulang kembali ke posisi semula. Dia berkeringat dingin karena rasa sakit. Setelah beberapa tugas, orang-orang di sekitarnya terus berubah dan dia tidak takut menarik perhatian orang lain. Dalam beberapa hari terakhir, dia hanya mengolesi wajahnya dengan debu agar kakinya tidak terlihat. Hingga beberapa hari lagi berlalu dan dia menjalani pembagian kerja lagi. Dia benar-benar terbebas dari kekhawatiran dan dia tidak perlu khawatir dengan perubahan penampilannya yang akan menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Pada akhirnya, Yevan ditugaskan ke area penambangan kelima belas. Hari-hari ini, dia belajar tentang yuan dari orang lain dan bekerja di sumur. Sumbernya sangat berharga dan sangat langka. Saat menggali tambang, pertama-tama Anda harus menentukan vena dan sumber vena adalah tambang. Bahkan di daerah ini, sumbernya tidak ada habisnya. Tambang sumber kecil, yaitu vena sumber, dapat menggali beberapa kati sumber yang sangat bagus, dan tambang sumber mandul bahkan hanya menghasilkan beberapa tail sumber. Tambang sumber skala besar mungkin dapat menggali lebih dari satu sumber yang merupakan jumlah yang mencengangkan, tetapi jarang melihat sumber seperti itu. Tidak heran nenek Ji Hui yang sudah meninggal memberiku sepotong daging seukuran kepalan tangan dan dia merasa itu cukup untuk mengimbangi kelangkaanku pada Ji Yuan. Sepotong makanan seukuran kepalan tangan bisa membuat diksu di alam Shen Kiao naik ke tingkat yang lebih tinggi. Keuntungannya ada di alam Shen Kiao. Namun, untuk fisik jurang maut seperti Yevan, sumber seukuran kepalan tangan jauh dari cukup untuk menembus alam. Ini bukan kerugian, karena meskipun dia membutuhkan banyak energi kehidupan, dia masih membutuhkan banyak energi kehidupan, kekuatan ilahinya juga sebanding dengan yang lain. Sulit bagi kultifator, es, dengan level yang sama untuk membandingkannya, selain itu. Dia dapat menyerap sumber terus-menerus dan menggunakannya untuk dirinya sendiri tanpa batasan. Namun, Biksu Shen Kiao biasa memiliki kepalan tangan yang besar sepotong sumber, meskipun dapat meningkatkan alam, tetapi tidak dapat diserap segera, perlu diserap perlahan, dan butuh waktu lama untuk disempurnakan ke dalam tubuh. Jika ada gunung sumber di depannya, Yevan dapat terus menyempurnakannya, dan Biksu biasa tidak dapat melakukannya, Anda hanya dapat mengambilnya perlahan, dan Anda hanya dapat menatap kosong jika Anda panas, bermata. Tentu saja, memurnikan harta surga, materi, dan bumi untuk penggunaan Anda sendiri hanya dapat dilakukan pada tahap awal kultifasi. Begitu Anda mencapai ranah rahasia ketiga, akan sulit untuk mengandalkan benda asing. Perlu dipahami tahu. Setelah mencapai alam rahasia ketiga, hanya pencerahan yang dapat meningkatkan tingkat kultifasi, dan tidak ada jalan pintas lainnya. Area penambangan kelima belas adalah tanah yang luas, dan tanah serta bebatuan berwarna coklat kemerahan sangat keras dan sulit untuk digali. Di daerah ini, lebih dari selusin tambang telah digali, dan sumbernya relatif. Kecil Setiap tambang hanya menghasilkan satu kati sumber. Setiap urat sumber hanya menghasilkan satu kati sumber. Lebih sedikit dan kualitasnya lebih tinggi. Selain itu, area penambangan kelima belas terbentang sejauh mata memandang dan baru saja ditambang, sulit untuk menyimpulkan secara prematur bahwa tidak ada vena sumber super di sini. Pada hari ke-20, setelah Yevan cukup belajar, dia akhirnya dikirim ke tambang untuk menambang untuk pertama kalinya di dalam tambang, terdengar teriakan dari luar. Mendengar teriakan seperti itu, semua pemanen berpengalaman memanjat sumur dengan putus asa, panik, kakekmu, hari pertama saya memanen sumbernya, apakah saya menemukan sesuatu yang jahat? Tulang Yevan sudah patah. Nah, tubuh fisiknya adalah tak tertandingi dan ketangkasannya seperti keraroh. Yang pertama, tambang di depan berhantu. Seorang biksu tua, sangat kuat, tetapi dia tidak mengeluarkan suara dan mati di dalam. Tepat di depan, poros tambang yang berdekatan. Terungkap aura iblis, seolah-olah ada makhluk yang akan keluar. Setelah melihat situasi ini, Yevan segera lari untuk mengungsi, dia punya firasat buruk bahwa dia tidak boleh tinggal di sini. Di sekitar tambang itu, banyak orang jatuh dan ada mayat di mana-mana. Area penambangan kelima belas dalam kekacauan dan para penambang panik. Setelah berlari beberapa mil, Yevan berhenti dan melihat dari jauh. Yaocci dan Yaocci adalah dua tanah suci yang berbeda. Yaocci berada di bagian selatan kehancuran timur yang juga merupakan sekolah orang suci Yaoguang dan Yaocci berada di bagian utara kehancuran timur. Bab 179, Tambang Hantu. Di depan tambang tempat kecelakaan itu terjadi, ada 50 atau 60 mayat tergeletak di tanah, semuanya berwajah abu-abu dan mata mereka terbuka lebar. B, kolektor sumber berpengalaman tidak mengubah warna mereka dan pergi jauh tidak ada yang berani melangkah maju. Di area penambangan kelima belas terjadi kepanikan, semua orang mundur dan kebanyakan orang gemetaran di tambang itu, gumpalan kabut ke labu meluap dan rasa penindasan masih bisa dirasakan dari jarak jauh. Apa-apaan? Yevan bergumam pada dirinya sendiri, dia sudah tahu bahwa hal-hal seperti itu kadang-kadang akan terjadi di tambang sumber, tetapi dia masih sedikit terkejut dengan pengalamannya sendiri. Seorang lelaki tua yang telah mengumpulkan sumber daya di sini selama 10 tahun memiliki pandangan khawatir di matanya dan berkata, saya punya firasat bahwa kali ini roh jahat mungkin sangat tidak biasa. Setelah waktu yang singkat, para biksu dari Tanah Suci cahaya tiba, yang pertama adalah beberapa orang paruh bayah dan sisanya adalah siapa yang menambang di tambang itu dan apakah ada yang selamat. Seorang pria paruh bayah bertanya, saya bekerja di sumur. Iyi, seorang pemuda terlihat sangat gugup sebelum bekerja. Apakah ada orang lain? Pria paruh bayah itu bertanya lagi. Akibatnya, enam atau tujuh orang lainnya keluar dan semua orang panik. Apa yang kamu lihat? Tanya biksu paruh bayah itu. Aku tidak melihat apa-apa, hanya mendengar teriakan di dalam, lalu kita kabur. Saudara kin, bukankah dia sedang berpatroli di sini? Pria paruh bayah itu mengerutkan kening. Peritua itu juga jatuh ke tambang. Apa? Mata pria paruh bayah itu terbuka lebar dan dia berkata, kakak laki-laki kin meninggal. Ya. Orang dari cayuan sedikit gugup dan berkata, pada awalnya, sepertinya ada sesuatu yang ditemukan di bawah sana. Dewa tua itu mendapatkan laporan dan pergi untuk mengamatinya secara langsung. Akibatnya, sesuatu yang jahat terjadi dan semua orang mati. Di sebelahnya, orang lain menambahkan, untungnya, kami bisa lari, kalau tidak kami akan mati berdiri di atas sumur. Tak perlu dikatakan, semua orang telah melihat ada 50 atau 60 mayat di mulut sumur. Beberapa biksu paruhbaya di tanah suci Yaoguang saling memandang dan mengerutkan kening. Mereka adalah orang terakhir yang melihat hal semacam ini terjadi. Begitu tambang sumur menjadi jahat, itu akan sangat berbahaya. Mulut sumur dipenuhi kabut kelabu yang terlihat sangat aneh dan mengganggu. Bukankah sesuatu yang hidup harus digali? Seorang pria paruhbaya berkata, Orang lain semua mengubah warna mereka ketika mendengar kata-kata itu, jika demikian, itu pasti pertanda buruk. Dikatakan bahwa keluarga Shan menggali tambang hantu belum lama ini dan mengeluarkan beberapa tulang berdarah dan akibatnya banyak orang meninggal. Percakapan beberapa biksu paruhbaya membuat hati Evan tergerak dan pembuluh darah bawah tanah penuh dengan darah misteri dan yang tidak diketahui. Aku di sini untuk mencari tahu apa itu kabut abu-abu. Seorang pria paruhbaya membuka mulutnya dan mengeluarkan botol perak kecil sepanjang ibu jari yang berubah menjadi cahaya perak dan terbang ke depan memancarkan lingkaran cahaya lembut dan mulai menyerap kabut abu-abu. Berderak Sesuatu yang mencengangkan terjadi tepat saat kabut abu-abu masuk, botol perak itu pecah dan jatuh ke tanah dalam cahaya redup. Ini kata pria paruhbaya itu. Senjata pengorbanan biksu di alam rahasia istana Dao tidak dapat menghalangi gumpalan kabut abu-abu. Apa itu? Semua orang tersentak. Beberapa orang paruhbaya menunjukkan ekspresi serius, kali ini agak tidak biasa dan mereka tidak memiliki dasar hati. Butuh satu jam penuh untuk kabut abu-abu menghilang sepenuhnya, menghilang ke dunia. Tidak lama kemudian, seekor ayam rumput dilemparkan ke dalam tambang dan terus berkokok. Setelah sekian lama, beberapa biksu paruhbaya menghela nafas lega. Ini tidak seburuk yang saya bayangkan. Tampaknya itu hanya roh jahat, bukan hantu saya. Beberapa biksu paruhbaya berjalan maju diikuti oleh selusin murid muda. Mereka berkelahi di mulut sumur dan diawasi setiap hari. Mayat, lalu tunggu dan lihat. Mayat-mayat ini dibawa pergi dan dikuburkan di tambang yang ditinggalkan. Seorang biksu paruhbaya memerintahkan. Semua pemuru sumber mundur bersama dan tidak ada yang mau menyentuh mereka yang meninggal secara misterius. Biksu paruhbaya itu mengerutkan kening ketika dia melihat ini dan berkata, roh jahat telah menghilang. Aku menang. T banyak sumber pertambangan yang ketakutan dengan bahaya tersebut. Sehingga mereka mengevakuasi puluhan mayat dan melemparkannya ke tambang yang ditinggalkan beberapa biksu paruhbaya berdiskusi satu sama lain di tempat dan berencana turun ke tambang untuk memeriksanya. Mengapa kita tidak membiarkan mereka mengosongkan mayat di dalam dulu lalu kita turun? Seorang biksu paruhbaya menyarankan ini dan melirik ke sumber pengumpul di sekitar. Orang-orang di sekitar tiba-tiba ketakutan dan mundur. Apa yang kamu takutkan? Ayam rumput itu baik-baik saja. Artinya sudah aman di dalam kalian semua daya. Fan ingin meludahi wajahnya ketika kamu mendengar dia mengatakan itu. Jika kamu tidak takut, kenapa tidak Anda masuk sendiri? Tapi Anda ingin pemetik sumber memeriksa dulu. Jalan seorang murid muda dari Tanah Suci cahaya gemetar maju untuk memilih kandidat secara langsung. Sayangnya, Yevan terpilih dan terpaksa turun ke tambang untuk membawa mayat. Tambang itu gelap dan obor tidak bisa menerangi sepenuhnya. Ada mayat berserakan di tanah. Beberapa pemburu sumber yang pemalu melihat pemandangan ini dan tubuh mereka langsung gemetar. Di depan mereka, sedikit cahaya datang dan sumber seukuran kepala manusia bersinar, tertanam di tanah dan bebatuan. Seorang biksu tua berusia lima puluhan berdiri tegak berbaring di sana. Dia sudah lama sekarat. Masalahnya ada di sini. Yevan berjalan dengan hati-hati dan setelah melihat semua ini dengan jelas, dia menarik nafas dalam-dalam. Di dalam potongan kepala manusia itu terdapat cakar yang mirip dengan telapak tangan manusia, tetapi memiliki banyak rambut merah yang panjangnya satu inci, bahkan telapak tangan pun tidak terkini. kecuali yang agak menyeramkan. Ini setidaknya makhluk purba. Yevan terkejut. Cakar hantu. Monster. Semua orang di sekitar berteriak. Yevan mengulurkan kesadarannya, memeriksanya dengan hati-hati dan mengubah warnanya lagi. Ini awalnya adalah batu besar, tetapi dipahat oleh pengumpul sumber untuk mengungkapkan sumber ini, ada pola tulang di lapisan batu yang terhubung ke sumber ini. Ini. Dia tidak bisa tidak terkejut. Ini harus menjadi fosil, hanya telapak tangan yang diawetkan oleh huan, utuh, dan bagian lainnya telah menjadi tulang batu. Ini seharusnya makhluk humanoid, tidak, dia-dia punya sayap kelelawar. Makhluk humanoid dengan jam matahari pasti bukan manusia. Sejauh ini, dia juga telah melihat mengapa ada kabut abu-abu dan begitu banyak orang yang mati. Saat dia mengebor melalui batu besar, salah satu sudut potongan ini rusak, dan telapak tangan sedikit daging. Dan darah terekspos ke udara dan layu, beginilah kabut abu-abu dihasilkan, tidak terbayangkan bahwa senjata para biksu di alam istana rahasia hancur. Kamu Fenneri. Satu-satunya hal yang membuat orang bahagia adalah bahwa sumber ini sangat tidak biasa, penuh kecemerlangan, mengumpulkan esensi langit dan bumi dengan sendirinya, dan bagian yang rusak telah diblokir oleh kecemerlangan. Saat ini, harta karun di atas juga berterbangan. Mereka memiliki indra yang tajam dan mereka merasakan bahwa tidak ada bahaya di bawah, jadi mereka tidak lagi takut. Ini adalah cakar dengan daging dan darah. Beberapa biksu parubaya berseru di tempat. Saya menggali lengan yang terputus beberapa tahun yang lalu, menyegilnya di sumbernya dan mengirimkannya kembali ke tanah suci. Penatua tertinggi pernah berkata bahwa begitu Anda menemukan daging dan darah seperti itu, Anda harus segera melaporkannya. Sepertinya begitu menjadi masalah yang sangat penting. Para bikku ini berhati-hati. Dia membersihkan batu itu dan memindahkan sumber dan batu besar itu ke tanah. Penatua tertinggi tanah suci shocking light terkejut dan datang ke sini secara pribadi mengamati telapak tangan dengan hati-hati dan berulang kali memeriksa jejak bentuk manusia di atas batu besar. Luar biasa! Dia tampak terkejut. Makhluk macam apa ini? Di samping, seorang murid muda bertanya dengan hati-hati. Dahulu kala. Penatua tertinggi hanya mengucapkan dua patah kata lalu tiba-tiba berhenti berbicara. Jelas, tetua Taishang sangat gelisah dan butuh waktu lama untuk menghela nafas lega lalu melambaikan lengan bajunya menahan sumber seukuran kepala dan batu besar itu. Kalian terus menggali di sini dan jika Anda menemukan sesuatu yang baru segera laporkan kepada saya. Masalah ini sangat penting dan saya akan mencatat pencapaian besar untuk Anda. Dia tampak serius lalu menghilang dalam sekejap. Sebuah mata. Mengapa penatua tertinggi tidak menguraikan makhluk apa itu? Setidaknya itu adalah makhluk sebelum zaman kuno dan tampaknya sangat menakutkan dan kuat. Apakah kita manusia dilahirkan pada waktu itu dan status apa kita? Kerakuan para murid muda di Tanah Suci cahaya gemetar juga menjadi pertanyaan di benak yevan dan dia sangat ingin tahu jawabannya. Mungkinkah untuk meneliti teknik rahasia dan kekuatan ilahi dengan cakar itu? Sulit dikatakan. Jika itu adalah makhluk yang cukup kuat telapak tangan itu mungkin benar-benar tak ternilai harganya. Beberapa biksu paruhbaya juga berbisik. Aku saya khawatir bahkan orang-orang hebat di Tanah Suci cahaya tidak dapat benar-benar mengerti. Di dunia sekarang ini mungkin hanya tambang kuno Taichu yang memiliki jawabannya. Di tengah wilayah ini dikelilingi oleh area sumber dari tempat-tempat suci utama tidak ada yang berani menjelajahinya itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Selama beberapa hari berturut-turut tujuh atau delapan sumur terbengkalai digali berturut-turut tetapi satu atau dua sumur tidak digali. Yevan diam-diam menghela nafas sial dia masih ingin mengisi sakunya sendiri. Penambang lain beruntung karena tidak ada sial dalam beberapa hari terakhir dan tidak ada tambang hantu yang digali. Tepat ketika orang mengira kekacauan telah berakhir pada hari ketujuh tiba-tiba ada seruan dari tambang. Apa yang terjadi? Seorang biksu dari Tanah Suci Cahaya berteriak dan bertanya di tanah. Dalam beberapa hari terakhir mereka tidak dapat dipisahkan dan berada di area penambangan ini mereka tidak berani lalai dengan tugas yang diberikan oleh para sesepu. Tulang banyak tulang ditemukan. Orang-orang di bawah sangat ketakutan. Di area pertambangan ini ketika orang-orang ditambang lain mendengar berita tersebut mereka semua segera keluar dan mulai melarikan diri. Orang-orang penambang sering harus menghadapi monster dan mereka akan segera melindungi diri mereka sendiri ketika ada masalah area penambangan kelima belas dalam kekacauan. Yevan akhirnya mengerti mengapa sangat sedikit pemetik sumber yang dapat hidup selama 10 tahun dan mengapa bahkan biksu pun tidak dapat hidup selama 10 tahun jika mereka diganggu oleh roh jahat setiap hari. Ada apa? Biasanya hal-hal aneh tidak terjadi setahun sekali. Beberapa hari ini seperti beberapa orang tua berpengalaman yang mengumpulkan sumber mereka semua memiliki firasat buruk area penambangan adalah tambang hantu dan akan ada monster besar. Saya juga memiliki firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dikatakan bahwa tambang kuno di masa-masa awal tahun ini tidak damai. Saya khawatir ini pertanda kejahatan besar. Yevan merasa kagum di hatinya. Dia merasa bahwa para tetua caiwan tua ini harus memiliki perasaan aluriah setelah menghadapi hal-hal ini untuk waktu yang lama. Mungkin firasat mereka mungkin terjadi. Kamu tidak perlu melarikan diri itu hanya tulang kering tidak ada bahaya cepat kembali para biksu yang menggali. Holy Land of Wafelict ini memerintahkan semua orang untuk kembali memusatkan semua tenaga mereka dan mulai menggali yang besar. Tambang berakar untuk menginspirasi semua orang mereka juga memasuki tambang secara langsung. Namun ketika mereka melihat segala sesuatu di bawah dengan mata kepala sendiri mereka juga tersentak. Tulang mati yang tak berujung telah menjadi fosil dan sulit untuk menghitung berapa banyak ada. Selama batunya pecah pasti ada banyak tulang yang membuat kulit kepala mati rasa. Pada akhirnya tidak ada batu hanya tulang batu. tempat ini seperti lubang pemakaman. Bahkan para biksu yang mengguncang tanah suci terasa menggigil di punggung mereka. Semakin dingin dan semakin dingin. Pada saat ini seseorang berteriak berdarah. Dalam sekejap terdengar jeritan satu demi satu dan ratusan orang tewas di tempat. Ya Tuhan tambang hantu monster besar. Saya melihatnya Tuhanku. Pada saat ini Yevan dan para biksu di tanah suci cahaya ketakutan. Bab 180 Piramida Praabad Ini adalah tambang sumber yang sangat besar. Ribuan orang yang menggali di dalamnya tampak sangat kosong dan teriakan panik terdengar dan transmisinya sangat jauh. Orang B Caiwan melarikan diri ke pintu keluar seolah-olah mereka gila. Ada tulang batu di mana-mana menumpuk berkeping-keping. Sekeras batu dan orang-orang jatuh dari waktu berkerumun dan terinjak-injak terjadi. Di bagian terdalam tambang ada kabut darah yang mengambang dan setiap kali seseorang menyentuhnya mereka akan menjerit kesakitan berubah menjadi nanah dan darah dalam sekejap dan mati secara tak terduga. Para biksu di tanah suci cahaya mengambil tindakan satu demi satu atau mengorbankan senjata mereka atau menampilkan teknik rahasia untuk memblokir kabut dingin. Namun tidak peduli apakah itu senjata atau teknik rahasia tidak ada yang bisa menghentikan kabut darah sangat korosif dan lebih dari selusin senjata meleleh dalam sekejap mata. Hantu tolong aku punya tiga mata aku melihat iblis. Pria cahyuan itu lari dengan putus asa mengucapkan segala macam teriakan dengan sangat ketakutan. Yevan merasa ada sesuatu yang salah dan firasat para tetua cahyuan yang sudah lanjut usia itu akan menjadi kenyataan. dia gesit dan berlari di depan tempat untuk berhenti. Bang tambang itu ditembus dan sekelompok biksu dari tanah suci cahaya bergegas keluar karena malu. Salah satu orang parubaya hampir gila dan berteriak ngeri tetapi berubah menjadi genangan nanah dan darah dalam sekejap mata dan jatuh. Ada kekacauan besar di tambang ini dan ada banyak teriakan dan lolongan orang-orang yang melarikan diri gemetar berguling dan merangkak dan menjauh dari sana. Tidak sampai setengah seperempat jam kemudian semuanya menjadi tenang. Hampir seribu orang turun ke sumur untuk menggali tulang batu. Pada akhirnya, hanya lebih dari tiga ratus orang yang lolos dan sisanya meninggal di dalam. Para biksu di Tanah Suci Yaoguang semuanya tenggelam, mereka baru saja mencoba memblokir kabut darah, tetapi lima orang meninggal secara tragis, termasuk seorang pria paruh baya di alam rahasia Istana Dao. Ketika hal seperti ini terjadi, mereka buru-buru melaporkannya ke otoritas yang lebih tinggi dan tambang hantu muncul yang merupakan hal terakhir yang ingin mereka lihat. Tidak lama kemudian, penatua tertinggi dari Tanah Suci Yaoguang dan tujuh atau delapan tokoh terkenal bergegas untuk menanyakan situasi di dalam sumur secara mendetail. Akibatnya, tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa dan tidak bisa menggambarkannya secara detail. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka seperti melihat hantu yang tidak bergerak. Mundur, kalian semua, teriak Li Yuan, penatua tertinggi dari Tanah Suci Cahaya dan dia menunjuk seperti pedang menebas ke depan. Seberkas cahaya ditembakkan berubah menjadi liksa berbesar dan menebas ke bawah. Suara bertonton seperti guntur dan debu beterbangan, tambang besar itu terbuka, gelap dan suram yang terlihat sangat aneh. Penatua tertinggi Li Yuan terus menggetarkan jari-jarinya dan liksaber yang panjangnya lebih dari 10 kaki jatuh terus-menerus memotong poros tambang dan benar-benar memperlihatkannya ke langit. Semua tanah dan bebatuan diangkut ratusan meter jauhnya di mana Tian Keng besar muncul dan banyak tulang batu tertelan oleh Li Yuan dan jatuh tidak jauh. Ye Fan menyaksikan dari samping dan terkejut. Sejumlah besar tulang telah berubah menjadi fosil. Setelah pengamatan yang cermat, ditemukan bahwa tidak ada tulang manusia. Meskipun ada beberapa makhluk humanoid, mereka masih berbeda dari manusia. Penatua tertinggi Li Yuan terus bergerak, membelah tambang kayuan dengan pedang besarnya dan mengambil semua tulang batu dengan sihir. Di tanah coklat kemerahan, gunung tulang batu segera muncul dengan puluhan ribu tulang. Awan kabut darah naik dan setelah liksaber Li Yuan menyentuhnya, itu melelah dengan suara kicau. dia melambaikan lengan bajunya yang besar, menyebarkan kabut darah, dan menabrak langit, tidak lama kemudian tempat itu tenang. Kemudian, dia menggunakan teknik rahasia dan sebuah tangan besar yang dipadatkan oleh cahaya biru menembus kedalaman tambang. Tanah tiba-tiba bergetar, dan tangan besar itu mengambil semua tanah dan bebatuan dari tambang dan meletakkannya di tanah. Iblis Iblis itu Itu adalah sebongkah tanah dan bebatuan berwarna darah dan ada beberapa bagian di dalamnya, semuanya sebesar wastafel, volume seperti itu sangat langka dan sangat berharga dan bisa disebut tambang yang kaya. Anehnya, ada sesuatu di dalam setiap sumber yang tidak murni. Dua segel pertama berisi cairan merah cerah yang jelas darah, baru saja salah satu segel pecah dan darah di dalamnya mengalir keluar, yang menyebabkan tragedi itu. Seberapa kuat makhluk ini? Ia dapat membunuh biksu di alam rahasia istana dan ubahkan jika darahnya berubah menjadi kabut darah. Beberapa tokoh terkenal di Tanah Suci Cahaya Gemetar terasa menakjubkan. Grand Elder Liwan juga mengerutkan kening. Ada jari kristal yang disegel di dalam potongan ketiga yang sangat indah, putih dan lembut seperti daun bawang. Meskipun ini adalah jari yang terputus, namun membuat orang merasa luar biasa, dan ada energi yang kuat di dalamnya. Sumber keempat adalah yang paling mengejutkan, di dalamnya ada kepala setengah kepala, dengan sisik tipis di wajah, mata vertikal di dahi, rambut hitam tebal, dan kepala terbelah dua. Seharusnya dua makhluk. Jari-jari ramping dan separuh kepala jelas tidak berasal dari tubuh yang sama. Beberapa selebritas terkejut. Keempat sumber ini terlalu penting, saya harus secara pribadi mengawal mereka kembali ke tanah suci. Penatua tertinggi liwu tampak bermartabat. Meskipun ini bukan sumber dewa yang tiada taranya dalam legenda, ada makhluk yang tersegel di dalamnya, yang nilainya tak terukur, dan tidak bisa hilang. Dia menyegel empat sumber, dan kemudian mengambil lengan yang sama ke dalamnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengamati bumi dan bebatuan di tanah. Tanah dan bebatuan yang disita bersama dengan empat sumber aneh berisi dua tulang batu yang patah, satu ramping dan yang lainnya perkasa. Mereka adalah dua makhluk yang berbeda, meskipun mereka dalam bentuk manusia, tapi jelas bukan manusia, tulang batu ramping itu memiliki enam lengan, dan mayat perkasa itu memiliki sepasang sayap tulang. Yevan dapat melihat dengan jelas dari kejauhan dan diam-diam terpana, kekuatan macam apa-apakah. Ini? Makhluk, mengapa mereka hilang sekarang? Boom! Tiba-tiba, tambang besar terbuka runtuh. Semua orang terkejut. Bagian bawah tambang tenggelam dan lubang gelap besar muncul. Tambang, yang diduga sebagai lubang pemakaman, sebenarnya ada lubang tak berdasar di bawahnya yang tidak digali oleh semua orang, tapi lubang yang dalam yang sudah ada sejak lama, dan terungkap pada saat ini, nafas dingin membumbung ke langit, membuat semua orang merasa kedinginan. Penatuali dari Tanah Suci Cahaya Yuan tidak bisa tetap tenang lagi, dan berkata, tampaknya tempat ini tidak biasa. Dia meminta semua orang untuk mundur, untuk bertindak secara pribadi, untuk mengungkapkan indera ketuhanannya, dan setelah beberapa pengamatan, dia mencoba yang terbaik untuk menjalankan teknik rahasia tertinggi. Boom! Bumi berguncang, dan tanah coklat kemerahan retak. Dia menggunakan sihir fluklicht untuk membuat tambang naik bergemuruh. Ini adalah teknik rahasia besar yang mirip dengan memindahkan gunung untuk memenuhi laut. Tanah dan bebatuan beterbangan secara acak, tanah retak, dan tambang terus naik, dan banyak tanah dan bebatuan retak dan terlempar kekejauhan. Penatua tertinggi Tanah Suci Shocking Light mengoperasikan teknik rahasia, menyebabkan kerak bumi dalam radius beberapa mil bergerak dengan keras. Lubang besar di bawah lubang kuburan tidak lagi rendah, tetapi perlahan naik. Ya Tuhan, apa itu? Tanah merah itu berguncang, aura surah menjadi semakin kuat, dan kilau logam yang dingin muncul. Sepotong besi yang sangat besar. Dengan turbulensi bumi dan bebatuan, lubang besar itu tidak lagi rendah, dan rata dengan tanah dan dapat dilihat sejauh mungkin. Ini bukan proyek kecil, tanahnya diaspal dengan batu padat, sangat datar, dengan radius beberapa mil, dan ada pilar batu besar di tepinya, menjulang ke langit. Dan di tengah tanah batu berdiri sebuah piramida yang terbuat dari logam dengan ketinggian lebih dari 100 meter. Seluruh tubuhnya berwarna biru dengan kilau logam tanpa karat. Yavan kaget saat itu, apa ini? Matahari, bulan dan bintang terukir di atasnya, bersinar terang. Piramida raksasa ini terbuat dari logam yang tidak diketahui, dan itu juga merupakan artefak dari zaman kuno paling lambat, dan bahkan mungkin lebih awal, tetapi tahun-tahun belum melenyapkannya. Li Yuan, penatua tertinggi dari tanah suci cahaya, mengerutkan kening sebentar, lalu melambaikan lengan bajunya yang besar, mencoba menyingkirkan piramida besar itu. Namun, dia terkejut, mengerahkan kekuatannya lagi dan lagi, dan menemukan bahwa itu bisa diguncang. Namun, kabutnya melonjak, tapi dia tidak bisa memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Ya aneh. Li Wu berjalan ke piramida, menggunakan kekuatan sucinya, dan menyapu ke arah piramida. Matahari, bulan, dan bintang di atasnya semuanya menyala, dan dengan kilatan kecemerlangan, dia sebenarnya tidak masuk. Di belakang, semua selebritas di tanah suci Yaoguang terkejut dan menunjukkan kekhawatiran. Boom. Piramida Cian berguncang beberapa saat, membuat orang merasa tercekik, menyebabkan banyak manusia jatuh ke tanah di tempat. Sesaat kemudian, matahari, bulan, dan bintang di piramida bersinar terang, Li Yuan bergegas keluar dengan wajah pucat, berdarah dari sudut mulutnya, dan terhuyung ke belakang. Mundur, semuanya mundur, jangan mendekat. Teriaknya keras sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Yevan terkejut, apa yang aneh dari piramida ini? Bahkan penatua tertinggi dari tanah suci Yaoguang menderita kerugian. Tempat ini sangat penting. Blokir semua berita di sini. Saya akan segera kembali ke tanah suci. Anda tidak boleh mendekati tempat ini, Li Yuan dengan sungguh-sungguh menjelaskan, lalu pergi dengan tergesa-gesa, bersiap untuk melewati kehampaan. Area penambangan ke-15 telah menjadi area terlarang. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar sama sekali. Yevan mengerutkan kening, tempat ini tidak baik, dia tidak ingin tinggal lama, tetapi saat ini dia tidak bisa pergi. Pada hari keempat setelah penatua tertinggi Li Yuan pergi, perawan suci Yaoguang datang dan membawa kabar bahwa guru suci akan segera tiba secara langsung. Yevan menyeringai dan berteriak bahwa sialnya Yaoshi telah tiba jika dia tahu, dia pasti akan mengulitinya. Dari kejauhan, dia melihat Yaoshi, seperti di masa lalu, dengan penampilan surgawi, seperti mutiara yang cerah, dengan tubuh batu giyok yang penuh awan, dan kecantikannya sangat mempesona. Ketika ribuan manusia melihatnya, mereka mengira ada peri di dalam debu, dan banyak dari mereka kehilangan ketenangan, dan kemudian merasa malu pada diri mereka sendiri. Yevan bersembunyi di antara ribuan manusia, dan dia tidak khawatir dikenali, dia diam-diam melengkungkan bibirnya, yang disebut peri, korset itu masih ada di pelukannya. Jika rahasia ini tersebar, beberapa tempat suci pasti akan terguncang. Kita tidak boleh membocorkan informasi apapun. Distrik kelima belas benar-benar tertutup, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Suara orang suci yang berkibar bergema seperti suara surga. Namun, tepat pada saat ini, gadis yang berkibar tiba-tiba berhenti berbicara, dan dia tertegun, seolah dia sangat terkejut. Hati Yevan tergerak. Mungkinkah pihak lain menemukannya? Ini tidak mungkin. Pada saat ini, kultifator lain di tanah suci cahaya juga berseru. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Yevan menoleh ketika mendengar kata-kata itu, dan melihat ke piramida, cahaya biru samar muncul, dan seorang wanita tua muncul di depan biru. Menara besi pada waktu yang tidak diketahui. Tidak ada suara, tidak ada yang tahu bagaimana dia datang ke sini, seolah-olah dia muncul begitu saja. Dia mengawasi di sekitar piramida, dan sepertinya menggumamkan sesuatu. Anda harus tahu bahwa area penambangan ke-15 adalah tanah coklat kemerahan yang tak berujung, sangat kosong. Jika ada orang luar yang masuk, mereka pasti akan segera menemukannya. Namun, sebelum ini, semua orang tidak menyadarinya sama sekali. Yevan sangat terkejut, dan berpikir dalam hatinya, ternyata itu dia. Dia tidak berharap untuk melihat wanita tua ini lagi di wilayah utara. Di masa lalu, ketika dia bertemu orang gila tua untuk yang pertama waktu di luar tanah terlarang kuno, wanita tua ini pernah terwujud, dan melalui dia berbicara pada dirinya sendiri dia menyadari bahwa orang gila tua itu adalah seseorang 6.000 tahun yang lalu. Seseorang dari generasi yang sama dengan orang gila tua, dia sebenarnya punya gigi sekarang di sini. Yevan tidak bisa menahan perasaan jangan kaget. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.